Al-Fatihah 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 Ampun, minta ampun, minta ampun. Dosa dengan tetangga, dosa dengan kerabat, dosa dengan kawan, dosa yang tak terlihat, dan puncaknya dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu Anda kemudian ingat-ingat sampai meneteskan air mata, itu semua dosa diampuni. Kalau sudah diampuni, maka Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat, dan yang kurang baik tadi akan dikembalikan, ditukar dengan yang lebih baik. Itu tandanya. Jadi kalau dosa diampuni, misalnya, mata itu pernah melihat yang tidak baik. Diampuni, ditobat, menetes air mata. Ketika diampuni, maka mata ini akan ditukar oleh Allah fungsinya dari yang tidak baik, dihilangkan tidak baiknya, diarahkan pada yang baik-baik saja. Jadi kalau sudah bertobat, tobatnya benar, itu yang tidak baik itu sudah alergi. Melihat yang tidak baik, sudah tidak mau. Ya, maaf, menatap yang tidak baik, wah, sudah tidak bisa. Sensitive matanya. Sensitive pada yang negatif, langsung pindah. Tapi pada kebaikan, senang. Lihat orang ngaji, pengen ikutan ngaji. Lihat masjid, pengen ingat ikat. Lihat orang baca Quran, pengen menghafal. Nanti kalau mata itu sudah mendapatkan hidayah, maka semua yang dilihat, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sampai ke telinga, sampai ke lisan, sampai ke ujung kaki. Terima kasih telah menonton!